di lujung tepang wargi Bogor kali ini kita mau cobain sepeda listrik BIM yang ada di sekitar jalur SSA kebun raya Bogor kunjungan kali ini yaitu tempatnya di hari minggu dan suasananya cukup ramai sekali karena gak kebagian sepeda dengan rasa sedikit kecewa si bos jalan lagi untuk mencari sepeda yang lainnya nah akhirnya kita dapet sepeda di stasiun yang di jalan jalan karupat seberang Gangkelor tapi kita gak kebagian sepeda juga sih karena yang lainnya lowbat jadi kita dapetnya skuter oke deh gak apa-apa kita gaskin aja oh iya gimana sih cara sewanya begini nih teman-teman oke di sepedanya ini sudah terterat cara menggunakannya yaitu teman-teman harus download dulu aplikasi BIM di Playstore nah ini dia aplikasinya yang warna umu ya setelah selesai download silahkan dibuka aplikasinya kemudian teman-teman harus mengaktifkan GPS dan ayo kita mulai oke nanti kita akan diarahkan untuk aktifasi atau register dulu nah disini masukin nomor telepon jangan lupa diganti kode area negaranya yaitu dengan Indonesia atau plus 62 oke kita masukin nomor teleponnya nomornya yang harus yang aktif ya atau ada WA nya karena nanti akan dikirim kode perifikasi melalui Whatsapp setelah berhasil login kita akan diarahkan ke halaman utama yaitu disini ada beberapa peringatan ya teman-teman ya kita tinggal swipe dan klik lanjutkan disini diperingatkan harus di atas 15 tahun ya oke kita mulai perjalanan aja kita klik dan disini jangan lupa diaktifkan bluetoothnya teman-teman ya yang sepertinya ini menghubungkan penpon kita dengan sepeda BIM lanjut klik mulai perjalanan lagi dia izinkan kemudian oke karena disini kita gak ada saldo maka kita akan tambahkan dulu saldonya yaitu klik tambahkan sekarang lalu pilih nominalnya disarankan 50 atau 30 ribu ya dan kita akan tambahkan bisa melalui Shopee Pay atau dana kita klik Shopee Pay dan nanti akan diarahkan ke pembayaran Shopee Pay setelah pembayaran berhasil tinggal discan aja QR Code yang ada di sepeda atau di skuternya dan nanti kalau udah aktif tandanya lampunya menyala gak nunggu lama kita langsung gaskin aja nih bentuk skuternya ini tetap ada tempat duduknya jadi gak harus sambil berdiri teman-teman bisa sambil duduk ya kas mau jalan sempat bingung dong gimana ini cara ngegasnya cari sana sini dan coba sana sini tetap gak jalan juga akhirnya setelah nanya ke si abang ya ternyata untuk skuter ini harus jalan dulu dengan kecepatan 3 km per jam baru dia bisa digas nah nah kan jalan tuh jalan guys bisa nanjak juga guys dadah dadah gak di jalur jarak harupat ini kita sempat bolak-balik beberapa kali guys cukup seru juga jadi enak sih gitu ya karena ini jalannya di jalur khusus sepeda jadi aman dan sepi juga oh iya untuk tarif sewa sepeda atau skuter listrik ini yaitu 750 rupiah per menit lumayan murah jadi kita bisa seluncuran terus nih teman-teman oke setelah 15 menit kita istirahat dulu dan ternyata kita habis 15.000 rupiah pastikan menyimpan sepedanya di tempat yang sudah ditentukan terima kasih sudah nonton videonya selamat mencoba